Halo Gudil, kali ini kita akan membuat charger Aki Motor sekaligus Aki Mobil 70A Nah, kita menggunakan dispenser, dispenser bekas yang sudah tidak berguna lagi Kita akan mengambil PSO-nya untuk menjadikan charger Aki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah arus AC menuju ke listrik PLN Dan ini adalah output menuju ke Aki arus DC Kita hubungkan pada aki nanti Dan ini adalah shortcut kipas pad dan yang ujung sekali di atas ini adalah shortcut on off Kita hubungkan saja seperti ini Agar PSO-nya menyala Jika tidak kita pasang shortcut seperti ini maka PSO-nya tidak menyala Untuk mempercara arus, saya menambahkan adapter yang biasa digunakan pada laptop atau di PLD Jika ditambahkan adapter, maka charger ini bisa kita untuk menggunakan charger Aki Mobil sebesar 70A Langsung saja kita hubungkan Langsung saja kita hubungkan Kabel putih ini adalah kabel positif Kita hubungkan dengan kabel PSO tadi Yang positif juga Negatif ke negatif Ini adalah arus output atau arus keluar menuju Aki Kabel putih ini adalah kabel Terima kasih telah menonton! 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 haki mobil dari kosong menuju ke pool membutuhkan waktu sekitar 4 jam sedangkan jika kita hanya mencarger haki motor hanya membutuhkan 2 jam untuk menuju ke pool selamat menikmati baiklah kita tes ternyata percikannya cukup besar arusnya cukup besar dan kita menggunakan lampu juga kita lihat seberapa terang lampu saat kita udah coba ini lampunya terang sama seperti saat berada di kendaraan oke gudir langsung saja kita mencoba dengan menggunakan aki yang arusnya sudah kosong atau listriknya sudah kosong kita charger menggunakan charger charger yang barusan kita buat tadi selamat menikmati oke lampunya menyala gudil ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengisi ulang aki ini dengan menggunakan charger yang kita buat tadi